Halo teman-teman kembali lagi di channel tersayang channel tersayang Oke hari ini konten dulu nggak main live stream dulu ya gari ini karena ada sesuatu yang cukup menarik di kepala gua jadi hari ini kita bakal main game mungkin kalau temen udah lihat di judulnya hari ini kita gua bakal mainin game yang dulu gua buat sendiri saat gua kuliah jadi game ini dulu gua pakai untuk penulisan jaman ngampus ya gara-gara game ini bisa lulus jadi ini game yang gua develop sendiri gamenya platformer ya mungkin bakal biasa kalau kalian langsung jadi kita langsung gas aja kita mainkan Oke jadi sebenarnya ini lucu juga sih gua kenapa akhirnya kepikiran bikin video ini karena karena gua lagi beli lihat folder-folder lama gitu masih di hardest gua juga dan ternyata ketemu ada set folder namanya karobo jadi gamenya itu yang ngebut itu namanya dulu karobo sebenarnya kayak segobloknya kayak Raka robot dah gitu ya Raka robot karobo dan seperti kalian bisa lihat di date modified nya nih kalau nggak kelihatan nih ini gamenya dibuat 2014 Oke langsung aja kita coba ya kita gas waduh kalau mater banget tuh planet nova adalah gua lupa ada gini aneh planet nova adalah planet yang hidup oleh binatang-binatang liar dan sebuah robot menjaga planet bernama karobo ada binatang robot gitu ya kalau ini dikelilingi banyak sekali oke enggak sempat satu aja kecepatan ya tolong developernya ya bintang-bintang ini berasal dari sebuah sumber utama yaitu koin bintang yang terdapat di planet nova koin ini pun dicuri dan disembunyikan di kastil rahasia oleh evil robo robot jahat pengguna planet lain jadi bintang-bintang itu dicuri guys plot ada plot yuk ya plot inget plot karobo memulai petualangannya untuk mencari kastil rahasia tersebut untuk merembut kembali koin bintang yang dicuri itu adalah plotnya guys idih hahaha oke jadi eh plotnya sebenarnya cukup jelas ya bahwa ada sebuah planet yang sumber kekuatan bintangnya itu dari koin bintang lalu koin bintang itu dicuri oleh evil robot makasih robot itu mau ngambil kembali koin bintangnya gitu simpel 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 ini btw ada button-button yang tidak dihias ada cheat-nya shit gue lupa cheat-nya men oke kita lupain ya ada cheat-nya sih lupa gua ini panduannya keyboard untuk bergerak space untuk pause ya simpel ya kita mulai anjass ngering hahaha Aduh ini sama ya sih ini masih nostalgia buat asyik oke saya mati guys oke ama seru sekali bukan guys platforming mengumpulkan koin koin asyik ini adalah lava koin ya guys kalau nonton stream gua pasti tau apa itu lava koin ini sebenernya kalau kalian lihat di antara tekstur teksturnya ini ada garis-garis ya ada border-border nih karena memang saya tidak ahli ya untuk developing game dan ini masih project mahasiswa dulu jadi jadi tidak terlalu rapi ya mohon mapeh mohon dimaklumi ya 18 koin Oh shit Oke jadi ke entah kenapa gua nggak bikin checkpoint ya dan koinnya jadinya harus ambil lagi dari awal oke good design good design gue buru sadar tete ada baterai ya ini kayak health gitu ya health bar yang yang gue bikin ini yang kiri itu nyawa yang ini tuh health bar kalau nggak salah dan ini karena nya koin gua udah agak lupa udah lupa banget malah hitungan ya kejok gue nggak bisa bikin game gue sendiri main what the heck oke kali ini kita bisa ya set-siap oke good job kita 100% ini guys itu kameranya agak-agak ini ya nggak langsung pening ke bawah gitu kalau gua jatuh jadi agak susah ngetrackingnya nah contoh kayak gitu ya ini bed design ini tolong developer benerin ya siapa developernya ya Allah kok susah jadi gue sebenarnya lupa kenapa gue menciptakan koin ini apakah reward dari pengambil-ngambil koin ini gue sendiri enggak tahu gue lupa oke aman guys gue udah mendapatkan kembali soul gua oke oke waduh Oke sekarang ada musuhnya guys betapa kerennya game ini ya ini harusnya game of the year nih sayangannya Elden Ring ya saya punya kan sih gue bisa gue lupa No ptw game ini bisa ngotor di speedrun.com ya kita speedrun sendiri gue yang bikin gitu kan tapi masalahnya game ini gratis gua nggak jual Iya kali ya anjir gua kepikirnya dicemerlang guys apa bisa gue terus tim ya bisa terus timnya gini gue ngambil semua koinnya kali nggak usah ya susah cuman ambil koin ini susah nih susah karena tricky tricky ini tricky sengaja dibikin kayak gini nah gitu itu adalah desain yang sudah dipikirkan oleh developernya gue nih agak lupa deh gue bisa naik langsung ya gue takutnya ntar dihadang sama nanti aja gue strategi tuh hehehe loh kayaknya gue gak boleh mencet tinggi-tinggi deh sengaja deh gue bikin trap emang diatas ya bodol shit man ini game susah cuy holy shit gua namuin box hahaha ini level 3 coy gua skip level 2 lah oke itu susah cuy jadi musiknya keren banget sih ini gue mohon maaf ya karena ini ke dekat apa namanya jaman ngampus bikin jaman kuliah buat penulisan juga gua lupa nih asetnya nambil dimana yang lagu-lagu begini bagus banget lagunya jadi kredit untuk pembuatnya ya Allah dude dan gua dulu inget banget jaman gua eh sidang ya sidangin game ini kan gua mainin ya hahaha gue kayaknya lancar banget gitu jadi ini mainnya gini bu lupa gitu ke dosen-dosen yang sidangin gitu oh shit no what's ada sedikit post di udara yoi yoi enggak bro oke itu kenapa ada tanda panah di bawah kanan ya eh kok gue balik kesini lagi sih wah ini game ngebug men hahaha siapa sih yang bikin bikin malu ya Allah ayo guys siapa yang bisa membongkar bak-bak tadi kayaknya hehehe ya Allah gua mikir ya gua dulu keren banget ya bisa bikin gini aneh kok bisa kemampuan gua menurun deh kayaknya gua udah lupa soalnya cara-cara bikinnya segala metode-metode yang kutulis seluruh baris kode itu guys aku sudah lupa oh my god berhasil co oh lawan boss lawan boss hahaha berani-beraninya kamu datang kesini ajas aku takut aku takut aku takut aku harus mengambil koin bintang yang kau curi evil robo waduh adapi aku dulu oke oke kita adapi dia guys ini platformer ya jadi kita chill dulu oke pas satu guys waduh ada fasenya nih gamenya co btw ini random ya dia random ini random nih burung-burungnya nih apa enggak ya lupa gua nanti btw linknya gua kasih di gua kasih di skr kalian bisa coba sendiri ya guys ya kalian bisa nganalisa hehehehe kalau mau nyoba nooo wah 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 guys one done oke nice 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 satu kali lagi coy guys we did it boys karobo menang yoo 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 pintnya kebuka co hehehehe oh itu cheatnya tuh karobo k4 112 anjir gua pinter banget jenius ya jenius ngasih cheatnya di anding oke kita ambil lava koinnya guys ini kita kayak ibaratin menyelamatkan princess siapa tuh ini super mario bros lupa gua namanya wih wih gempa gempa co gila gak sih gila gak sebuah desain game hehehehe koin bintang berhasil direbut kembali dan level rabo berhasil di kalahkan bintang-bintang yang mengelilingi planet nova pun sudah kembali bermunculan karobo pun mengakhiri pertualangannya anjasss bintang-bintang berhasil kita kembalikan ke planet nova guys hehehehe gua mikir kok lumayan ya hehehehe good game guys good game kita coba pake cheat ya gua baru inget anjir tadi apa ya oh langsung ending oh kalo pake cheat itu langsung ending di oh gitu coy oke kalo gitu kita akhiri dulu video hari ini sangat-sangat nostalgic sekali memainkan game project penulisan gua jaman wupul ya buat temen-temen yang mau coba juga silahkan download linknya ada di deskripsi hehehehe game ini walaupun banyak bugnya kagak akan ada di patch lagi gak ada patchnya lagi ya developernya sudah pensiun hehehehe nanti gua bakal coba coba juga cari cara siapa tau game ini bisa ditaruh di platform tertentu gitu ya jadi akhirnya gua bisa submit juga di speedrun.com gitu kan lucu gitu ya hehehehe kalo bisa lucu banget sih guys oke kalo gitu segitu dulu thank you buat temen-temen yang sudah nongkrong di video ini sampai detik ini sampai jumpa lagi di konten gue selanjutnya bye bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax